Pemirsa, terima kasih Anda masih di Market Highlights. Di tengah tren transisi produsen mobil mengembangkan mobil listrik, Ferrari akan segera merampungkan pembangunan pabrik pembangkit listrik generasi baru milik Ferrari tahun depan. Pada acara forum pasar modal Italia Bloomberg, pada hari Senin 5 Juni 2023, CEO Ferrari Benedetto Vignia mengatakan pabrik tersebut akan selesai, tepatnya pada Juni tahun depan dan akan disebut sebagai e-building Terkait dengan penjualan supercar listrik hasil pabrik tersebut, Ferrari berencana untuk memperkenalkan model listrik sepenuh pertamanya pada kuartal 4 2025. Lebih lanjut, Vignia menjelaskan bahwa Ferrari tidak hanya akan membuat mobil listrik sepenuhnya di jalur perakitan barunya nanti. Menurutnya, Ferrari akan tetap berusaha mempertahankan fleksibilitas perusahaan. Kita akan mempunyai IC, kita akan mempunyai hybrid, kita akan mempunyai Ferrari elektrik. Saya tidak percaya bahwa hanya untuk menuju ke sana adalah Ferrari elektrik. Saya percaya bahwa kita mempunyai elektrik yang akan membantu untuk menjelaskan Ferrari yang juga menghormatkan tersebut. Jadi, saya panggilnya biofuel, saya panggilnya e-fuel, saya panggilnya karbon-neutral. Ini adalah penting. Jelas, elektrik ini adalah penting step forward. Kita bekerja untuk itu. Kita akan menjelaskan, kita akan menjelaskan pada kuartal 425. Tapi saya tidak percaya bahwa dalam periode teknologi... Terima kasih telah menonton!